Kalau pemuda hancur, agama hancur. Kalau pemuda hancur, negara pasti hancur. Begitu, Bang. Oke, itu tadi pertanyaan saya hampir sama, Bang. Apa sih, Bang, yang melatar belakangnya, Bang, gitu? Pandangan Abang, lah, terhadap zona merah penyelam guna narkoba di Bantan Indonesia, Kota Tregor? Itulah licik ke bandar narkoba itu, Bang. Karena saya juga akan mantang bandar narkoba di saat saya, pas saya zona merah, pindah lagi-pindah lagi. Tapi di antara semua titik-titik itu, kalau sudah diedutasikan, kita berpikir lagi, waduh, saya sudah pada tahu nih daerahnya, sudah pada masyarakatnya, tahu tentang bahaya narkoba, akhirnya minggu dengan sendirinya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Lukas TV, minggu sore, tentunya di tanggal 17 Desember ini, seperti yang kami posting, yaitu ini diskusi di akhir tahun. Luar biasa tema kita, dan luar biasa narasumber kita saat ini. Saya dikelilingi orang-orang hebat yang ada di kota Celegon, khususnya Banten ini. Tentunya nanti narasumber saya ini lebih dolnya memperkenalkan diri kepada sahabat Lukas TV. Tapi kami angkat tema, diskusi pada sore hari ini di Lukas TV, di outdoor tentunya, sahabat Lukas TV. Apa peran serta masyarakat terhadap bahaya narkoba bagi generasi muda? Karena waktu berjalan terus, mungkin dari sebelah kanan saya, Pak Ustaz memperkenalkan diri kepada sahabat Lukas TV. Silahkan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah, Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Lukas TV yang senantiasa ikut menyuarakan bahaya narkoba. Mudah-mudahan Lukas TV senantiasa dinaungi Allah, diri Allah, semuanya selalu untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat, terutama kami dari pihak bawah. Kami dari pimpinan Majelis Mahabah, Abah Ali Mansa, ikut serta, mendorong, mendukung, bantuan apapun itu namanya, baik tenaga, pikiran, atau materil, apapun itu. Alhamdulillah, insya Allah, kami dukung sepenuhnya. Demi apa? Demi kemaslahatan umat, demi menyelamatkan generasi-generasi muda kita. Karena generasi muda kita, pemuda harapan umat, pemuda harapan bangsa, dan pemuda juga harapan pemudi. Kalau pemuda hancur, agama hancur. Kalau pemuda hancur, negara pasti hancur. Begitu, Bang. Oke. Terima kasih. Sebelah kiri sada, langsung aja beliau memperkenalkan siapa dirinya. Silahkan, Abang. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Dan selamat sore juga buat seluruh masyarakat kota Cilugon yang pada sore hari ini menyimak diskusi yang difasilitasi oleh Lugas TV. Ini luar biasa. Kami dari Ormas Perkumpulan Antinarkotika dikenal dengan perang kota Cilugon yang diketuai oleh saya langsung, Bung Dayat. Nama panggilan akrab saya gitu, Bang. BD, Bang Dayat. Bung Dayat. Bung Dayat. Terima kasih sudah kami diundang di Lugas TV. Semoga apa yang kami suarakan nanti diskusikan, didengar luas oleh seluruh komponen masyarakat. Karena P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kami serius untuk mengkampanyekan perlawanan terhadap narkoba. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin Bang Agus pakai ini kali, lebih bagus kali ini. Karena udah dipegang Pak Ustadz, lebih ini dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih nih, sahabat saya yang sudah lama tidak berjumpa-jumpa akhirnya berjumpanya di tempat ini. Terima kasih, Bang. Dan terima kasihnya diberikan kesempatan bersilat rahmi dan sekaligus menyampaikan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Pada intinya yang tadi disampaikan oleh Abah juga, mari kita bersama-sama bagaimana caranya dan upayanya masing-masing. Ini tugas kita bersama, bukan berarti tugas salah satu. Baik pemerintah ataupun ke pihak kepolisian. Tapi ini merupakan kita bersama. Dan bahkan ini PR untuk di Banten sudah dikatakan Jona Merah. Ada pun kata-kata cara masing-masing. Mungkin dengan cara ke pihak kepolisian, penanganan, dan segala macam. Cuma kita mencoba syukur-syukur cukup tahu. Hanya gambar dan sebagainya. Tetapi jangan sampai menyentuh atau merasakan atau mencoba-coba. Karena dua faktor yang akan kita alami kalau sehat intinya dalam keadaan sempurna itu akan dipegang oleh aparat. Dalam arti kata adanya direhat dan segala macam. Keduanya akan terjadi dipanggil oleh Samkholik. Apa? Kalau sudah pecan besar dan mungkin sudah konsumsi luar biasa itu bisa efeknya sarap dan bahkan mungkin juga kematian. Itulah dua hal ini semoga jadikan sentuh masyarakat. Jangan sekali-kali mencoba minimanya cukup tahu saja. Itu saja mungkin. Oke. Makasih. Bang Agus. Tengang Pak Ustadz. Oke. Artinya narasumber kita ini yang saya bilang orang-orang hebat Aba Aliamsa salah satu ketua yayasan yang bergerak di Mahabah ya Bang ya? Majlis Mahabah. Mahabah. Dan sebelah kita itu tidak asing lagi Bung Dayat ketua organisasi ketua di DPD Kota Selegon itu perkumpulan anti-narkotika ataupun disebut perang. Di sebelahnya tentunya ketua panitia dan juga bagian daripada anggota perang. Kalau ada ketua panitia tentunya ada berkegiatan. Apa nanti kegiatan? Nanti kita tanya-tanya. Tapi sebelum ke sana ke Abah terlebih dahulu saya mau meminta tanggapan Abah terkait pandangan Abah tentang penyalahgunaan narkoba yang dikatakan Bang Agus tadi khususnya di Banten Jona Merah Bang. Sedikit aja tapi mantap Abah. Silahkan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bang yang kami ketahui yang kami ketahui dari kabar angin kabar masyarakat bahkan kabar TV dan sekaligus saya langsung terjun ke lapas ternyata Masya Allah di dalam ada 1840 narabidana tapi 70%-nya dari narkoba. Betul apa yang disampaikan Pak Ketua tadi Jona Merah Makanya tugas kita tugas kita bersama untuk menurunkan angka-angka pemakai-pemakai narkoba generasi-generasi muda kita minimal meminimalisir jangan membeludak sampai 70% ini tugas kita semua satu dengan doa siapa mereka? Mereka para ulama yang kedua dengan power siapa mereka? institusi kepolisian dan masyarakat minimal minimal amal ma'ruf nahimungkar apa amal ma'ruf nahimungkar? semua orang mampu berbuat kebaikan tapi tidak semua orang bisa mencegah kejahatan minimal kalau kita tidak mampu masyarakat kecil tadi ada RT ada RW ada kepolisian laporkan kepada RT RW kelurahan kecamatan sampai ke kepolisian kalau masyarakat awam masyarakat kecil tidak mampu untuk mencegahnya itu langkah-langkah secara faknya dari kita mungkin doa dari masyarakat kecil kalau tidak mampu langsung mencegah melalui RT RW Lura Camat sampai ke institusi kepolisian mungkin insya Allah dengan cara masing-masing kita bergerak insya Allah akan meminimalisir pemakaian rekobat tersebut oke mungkin lanjut dulu nanti lalu yayasan abah sendiri sejauh ini sudah apa dilakukan terhadap hal-hal penyalahan guna narkoba ini saya dengar-dengar sebagai pengajar bisa disampaikan ke sahabat iya betul bang kami dari majelis mahabah dari 2018 jadwalnya dulu Senin sampai Jumat sebelum pandemik ya sebelum pandemik bahkan 2018 sampai sekarang dan sekarang cuma hari Rabu dan Sabtu kami rutin mengajar di lapas dari jam 9 pagi sampai jam 10 oke itu kegiatan kami sebagai majus mahabat untuk mengasih apa siraman rohani untuk mengasih support kepada mereka mereka pengguna narkoba untuk tidak pernah putus asa narkoba musuh kami tapi penggunanya adalah teman kami oke wah narkoba musuh kami penggunaan teman kami oh luar biasa saya sering bicara di dalam lapas andai kata umpama misalnya kalian keluar tidak diterima oleh masyarakat kami majelis mahabat siap menampung oh luar biasa oke terima kasih bang bang selaku ketua DVD perang di kota Celegon bang tentu tadi pertanyaan saya bersama bang apa sih bang yang melatar belakang abang itu pandangan abang lah terhadap zona merah penyelagunaan narkoba di Banten Indonesia kota Celegon ya bang jadi memang kami menginginkan sesuai dengan jargon yang diluncurkan bahwa Celegon bersinar bersir dari narkoba dan kami juga mengapresiasi upaya-upaya kepolisian yang sering melakukan pengerbekan penangkapan artinya bahwa masih terdapat banyak sekali peredaran-peredaran narkoba di sekitar kita atas dasar apa yang disampaikan oleh Abah Aliman selaku pengajar dan pimpinan majlis disana tahu kondisinya betapa banyaknya korban dan bisa jadi korban-korban narkoba yang ada di rumah sakit di tempat rehabilitasi dan bisa jadi banyak yang juga sudah is dead meninggal dunia overdosis dan sebagainya nah kami masyarakat ingin mengkampanyekan bang perlawanan terhadap narkoba ini bukan hanya kita saja kita ingin mengkampanyekan setiap orang punya kewajiban amar ma'ruf wabir khususnya nahi mungkarnya jadi kita ingin mengkampanyekan bahwa Cilugon khususnya sudah masuk kategori zona merah di Banten jangan tinggal diam aparat sudah bergerak pemerintah sudah bergerak tapi masyarakat sebagai benteng pertahanan utama di RT RW tidak ada satu kampung yang tidak punya pemerintah pasti ada cuma mereka untuk melakukan perlawanan dari jalur mana nah maka perang hadir untuk melakukan berbagai macam kegiatan terutama kita akan mulai di Desember ini melakukan kegiatan-kegiatan yang memasifkan kampanye perang melawan narkoba korbannya adalah teman kami tapi narkobanya pengedarnya kembongnya dan sebagainya adalah musuh kami jadi mudah-mudahan melalui kegiatan yang masif nanti kami akan lakukan baik di Lapas kita akan berkunjung bang bakti sosial bentuk kepedulian dan juga testimoni-testimoni bangkit dari apa namanya belgung narkoba jadi kita akan hadirkan narasumber pelaku gembong besar yang sekarang sudah tobat dan bangkit dari cengkrama narkoba sekarang bulu jual sabu jual narkoba sekarang sudah jual usaha-usaha kecil-kecilan yang membuat apa namanya perekonomian keluarga menjadi lancar tanpa narkoba artinya waktu dia gembong atau bos bandar pendapatannya berlimpah luar biasa saat ini hanya jual tau tempe lah bahasanya tapi dinikmatin begitu bahagia walaupun kasarnya pajirunya fortunernya hammernya sudah lepas sekarang pakai mobil bak misalkan tapi nikmat nikmat itu yang dikampanyekan kita akan kampanyekan bahwa setiap kita terutama keluarga agar menjadi benteng perlawanan terhadap narkoba pastikan anaknya kita cegah dengan peduli terhadap keluarga masing-masing perhatikan aktivitas sehari-harinya kalau dia jarang pulang atau mengurung diri di kamar itu perlu di pendekatan keluarga nah nanti kami perang bersama-sama aparat penegak hukum bersama-sama juga dengan majlis Mahabat secara spiritual nanti kita akan menggandeng juga semua elemen lah agar setidaknya mengkampanyekan perang melawan narkoba sehingga di sudut kota Cilgon ini tidak ada ruang bagi mereka untuk bergerak begitu oke mungkin ke Bang Agus yang lebih teknis karena dia ketua panitia kegiatan bakti sosial Bisa Bang tambahan daripada penjelasan dari Bung Dayat silahkan Bang tadi sudah sempurna sekali disampaikan oleh Bung Dayat sebagai ketua DPD ya ini salah satu contohnya agenda kita nanti juga ada kunjungan ke Lapas dan juga nanti insya Allah tanggal 24 sudah yang agenda itu nanti juga kampanye bersama di KJ itu sudah on tadi sudah on oke dan nanti baru ke Lapas dan kalau Abah sudah sekian tahun tuh Bang jadi saya juga penasaran ini saya belum pernah ketemu tapi maaf saya waktu bikin skripsinya tentang lokotika judulnya adalah bahayanya lokotika dan Alhamdulillah makanya sampai saat ini ketemu dengan Bang Dayat ini atau Bung Dayat ini dengan ketua umum juga yang tadi sudah disampaikan atau umumnya tadi yang disampaikan oleh Bung Dayat itu Alhamdulillah dari kemarin-kemarin itu sekarang insya Allah kita bersama-sama mencoba menggerakkan hal-hal positif tentang bahayanya ketika jadi itu agenda kita nanti juga kita mencoba puncak-puncaknya itu di bulan Juni sesuai dengan agenda nasional dan internasional adanya HANI dan kami tetap akan memasang semua lini dan kerjasama yang sudah kita lah bangun saat ini ada sepanduk bersama memerangi bahayanya kayak deklarasi lah seperti begitu kayaknya lebih lengkap lagi oke Bang boleh gak Bang Agus disampaikan secara gamplang lah ke sahabat Lugas TV bentuk kampanye dan kegiatan-kegiatan sosial tadi sudah disebutin tuh ke lapas disamping itu bentuk kampanye ini hanya menyuarakan deklarasi atau ada bentuk penyuluhan atau seperti apa silahkan Bang baik tadi sudah disampaikan oleh Abah juga satu bukti kami sudah membuktikan oleh Abah sudah beragenda di 2018 itu jadi satu bukti kami jadi kami memang tidak melaksanakan secara prosedurnya oke itu polisian ya penanganan seperti begitu kalau kami mencoba mencegah minimalnya keluarga hanya segera tahu saja kan sekarang bisa maaf bisa melalui youtube dan sebagainya segera tahu tetapi jangan sampai lebih tahu apalagi sampai mencoba itu minimal dengan secara begitu keluarga terselamatkan apa yang tadi disampaikan oleh Bung Dayat juga ini bukan PRnya kita bertiga ini yang saat ini dan ditambah lagi seribu jemaah yang sudah hadir ini bukan kita tugasnya semuanya RT kalau ada yang lihat ayo bareng-bareng itu jangan sampai ya meneng-meneng baik jadi itulah akan terus bertambah lagi maka tadi Abah mengatakan sekarang sudah sekian mau 2.000 jemaah yang ada di Lapas masa bertambah lagi 1.800 oke saya akan juga menarik ya ternyata teman-teman kita dari perang DPD Perang Kota Celegon ini ini harus kita banggakan artinya kita dukung kita support ya saya mau bertanya ke Abah dari sisi toko masyarakat ataupun toko agama dari peran daripada teman-teman kita ini mungkin Abah bisa minta tanggapan terkait kegiatan yang akan dilakukan teman-teman DPD Perang silahkan baik bang awalnya awalnya kita berangkat dari Bismillah dan insyaallah kita pulang dengan innalillah terbentuknya perang dan terbentuknya acara ini diawali di majelis Mahabah masyaallah ketua DPD Perang Kota Cinegon Bung Dayat ngobrol empat mata ketika waktu itu Abah bilang Bung Dayat kalau hari Rabu dan Sabtu Abah ngajar di lepas oh Abah ngajar di lepas juga rata beliau kalau begitu kita bentuk acara bikin acara dan Alhamdulillah ada di majelis bang yang nanti tanggal 17 Januari kita bisa membagi sedikitnya dari apa namanya buat para korban-korban narkoba di lepas insyaallah ada sedikit dari kami dari perang memberi ala kadarnya semacam perlengkapan mandi kayak sabun odol sampu dan lain sebagainya dari terbentuknya itu insyaallah mudah-mudahan manfaat tapi tapi jangan dinilai itunya tapi dinilai dari kepedulian perangnya ini masyaallah ada bentuknya bentuk fisiknya dan ada bentuk dikaya di Kavri D nanti kita menyuarakan bikin selembaran-selembaran begitu bang jadi dengan awalnya ketua DPD ini yang merangkul kami mengajak kami dan kami support itu seribu persen bukan seratus persen lagi oh luar biasa sahabat juga STV penghuni narapidana lapas kelas 2 kalau gak salah kelas 2 celegon yaitu kurang lebih 1.800 75% adalah kasus narkoba saudara-saudara kita yang terlibat mungkin banyak faktor mereka mencoba segala macam dari pertemanan atau segala macam ha teman-teman kita dari perang mau mengadakan bukti secara langsung fisik melalui Abah daripada Yayasan Mahabah tentunya dari kesempatan ini Abah boleh nih jangan hanya dari teman-teman di perang ini ada dari usul-usul teman-teman kita organisasi ataupun bentuk perusahaan juga gak masalah dari kesempatan ini boleh menyampaikan ke sahabat Lugas TV baik pemirsa dimanapun Anda berada mudah-mudahan Lugas TV sukses selalu dalam segala hal kami dari pimpinan Majlis Mahabah Alimanca mengajak seluruh institusi seluruh parlemen baik dari pribadi perusahaan apapun itu namanya yuk bekerjasama untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita dan tentunya kita tidak pingin anak kita keluarga kita tetangga kita teman kita menjadi korban-korban narkoba terutama setiap kita adalah pemimpin pemimpin untuk para bujangan pemimpin untuk dirinya rumah tangga pemimpin untuk keluarganya RT pemimpin di tetangganya wali kota pemimpin di kotanya presiden pemimpin di negaranya semua dari 0 sampai Z yuk kita bareng-bareng bersama perangi narkoba narkoba musuh kita penggunanya teman kita begitu bang bungdayat bungdayat kita tahu bahwa negara kita ini sudah mengatur bagian-bagian untuk menangani narkoba narkotika ini ada teman-teman kita dari BNN ada teman-teman kita dari kepolisian ya kan pandangan abang sebagai organisasi masyarakat dari perang bagaimana cara atau bagaimana yang sudah dilakukan teman-teman kita dari pemerintah sudah maksimalkah mereka bekerja silahkan bang baik bang BNN Polres dan pemerintah saya yakin sudah maksimal dan berkomitmen agar wilayah kekuasaannya wilayah tugasnya presiden narkoba terbukti penyuluhan berjalan baik ke sekolah penyergapan penindakan pencegahan juga dilakukan itu sudah maksimal maksimal mereka lakukan akan tetapi kami hadir ingin memperluas jangkauan makanya perang akan Roso mengajak semua pihak hari ini dengan majlis Mahabah dulu dengan majlis Jikir Nurul Hikmah terus ketemu juga dengan sahabat saya yang konsenskripsinya di soal narkotika beliau ketua cahaya rumah sedekah dan kita juga tidak menutup kemungkinan ke semua elemen yang peduli industri pimpinan-pimpinan bodoh pesantren karena perlawanan narkoba ini harus kita mulai dari benteng pertahanan utama lingkungan masyarakat lingkungan keluarga supaya tidak ada celah lalu yang kedua bang mereka para korban ini kan punya masa depan punya masa depan walaupun mereka dalam pembinaan dan hukuman karena korban kami berharap dengan hadir di lapas bekerjasama dengan lapas dan alhamdulillah beliau ke lapas beserta jajarannya terbuka karena sama-sama punya tujuan yang sama kami ingin peduli mereka biar bersih kita kasih perlengkapan mandi alhamdulillah banyak yang support dari perusahaan dari individu agar apa agar mereka korban-korban ini punya masa depan kalau fisiknya tidak terurus ya bagaimana mereka punya masa depan di dalam sudah ruwet tidak terurus nah ini satu contoh konkret saja bahwa kami ingin berbagi dengan mereka alhamdulillah ternyata kalau niat kita baik nih bang banyak sekali yang bantu saya bantu apa saya bantu apa tapi kita memang tidak keluar dari konteks karena kebutuhan di lapas tidak lebih dari itu ya gak boleh kita bantu rokok gak boleh kita bantu tapi kalau alat kebersihan ya kita bantu supaya karena saya dengar kabar berebut bang untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari nah kita ingin berpartisipasi nah nanti juga kita bawa PNN untuk penyuluhan ke sekolah-sekolah ke lapas juga ketua umum langsung yang testimoni lepas dari jeratan narkoba itu seperti apa bangkitnya seperti apa artinya bukan secara material saja kita bawa memberikan dukungan bantuan tapi secara moral juga kita berikan nanti nah terutama nanti ke depan kita memang melalui pemerintah untuk di kecamatan di kelurahan yang kalau setahu saya ada kegiatan ada program bersinar kelurahan bersinar bersi dari narkoba ini jangan sampai hanya seremonial bang kita betul-betul harus tepat sasaran anggaran yang dikeluarkan untuk mengkampanyekan itu betul-betul ada hasil makanya judul kami sebetulnya adalah kampanye akbar perang melawan narkoba banyak orang yang sedang kampanye nih bang untuk dirinya berkuasa dapat kursi panas dapat kursi empuk ya kami sadar bahwa kampanye itu untuk pribadi makanya kita ingin kampanye melawan narkoba untuk generasi penerus bangsa ini karena bonus demografi 2030 2045 itu luar biasa bang jangan sampai bonus demografinya pemuda-pemuda yang teracuni oleh narkoba jadi jangan sampai bonusnya pemuda yang teracuni bang jadi minimalnya gini oke lah sekarang banyak korban banyak pelaku kita mulai pelan-pelan stok di lapas itu tidak ada lagi penambahan narapidana kasus-kasus narkoba karena direhabilitasi dan kita putus mata rantai peredaran narkoba dengan seluruh masyarakat berganing tangan bang oke oke luar biasa mungkin tim bisa persiapkan hubungan kita ke jump ke ketua umum ketua umum ya berbicara ketua umum perang saya kandah dari outdoor Lugas TV jelas oke dengan kandah TB Usman ketua umum DPP perang Indonesia di sebelah kami di outdoor ini ada anggota abang ataupun panggilannya adik angkatan apa ini junior junior yaitu Bung Dayat itu ketua bang oke kita langsung Pak Getum Provinsi Provinsi Banten di zona merah terkait narkoba apa tanggapannya nih terkait itu tanggapannya yang sangat miris kami bang kita masih masuk dalam kategori zona merah tapi saya sangat bersyukur dan terima kasih ketua DPD Perang Cengbon itu mempunyai laluri yang tepat yang peduli karena itu orang yang peduli dengan apa ya sesama apalagi ada di situ ada apa sangat luar biasa dengan diwasa-masa Pak Ustaz Agus saya 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 tepat Cengbon itu di respon dengan beliau-beliau itu luar biasa oke luar biasa DPD Perang Kota Cengbon akan berkampanye akbar beberapa ke depan hari ini mungkin dari selaku ketua DPP memberi semangat edukasi buat teman-teman kita silahkan Bang selalu Bang apalagi sudah bertahun berkali-kali membuat event ataupun acara edukasi tentang bahaya anak obat saya saya sangat setuju sangat luar biasa apalagi didampingi dengan apa itu kayak nyaklok banget gitu ya luar biasa karena pokoknya Insya Allah berjalan dengan lancar ditambah dengan didukung media Abang ini yang viral di kota Cengbon ini amin oke mungkin Abang ada Assalamualaikum Ketum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh siap ketua salam hormat buat Ketum terima kasih atas dukungannya kami akan kampanye akbar secara masif dan tidak akan berhenti di satu kegiatan saja medianya melalui sosialisasi ke sekolah melalui kunjungan kelapas edukasi ke keluarga nanti kita kerjasama dengan Lura dan Camat agar ke majlis-majlis taklim di masjid-masjid juga sudah harus mulai disuarakan dan bahkan kita akan MOU dengan para pelajar guru deklarasi begitu untuk sama-sama perang melawan narkoba karena korbannya adalah teman bandarnya pengedarnya adalah musuh kita bersama maksudnya oke ada apa makasih cukup Pak Ketum abangku siap ini satu pertanyaan lagi bang zona merah artinya tanda kutip aparat pemerintah gak begitu baik dong melakukan kegiatan apa nih tanggapan Pak Ketum tanggapannya begini bang jadi setiap terdeteksi di daerah itu rawan ataupun zona merah mulai dari kepolisian apa setempat BNN sudah sudah membuat apung bersinar kompak sudah membuat desa bersinar maksudnya ini yang namanya bandar tapi di saat situ zona merah kita dibikin masosialisasi kita kampanyekan kita membuat acara dia itu berpindah-pindah terus tapi jika seandainya semua di lingkungan kota selagor di kampanyekan di edukasikan itu maksudnya juga dia akan mikir lagi dia tidak akan pindah kemana-mana lagi mungkin pindah ke di arah mana di Sumatera atau di mana tapi kalau dengan kita selalu gencar mensosialisasi bahaya narkoba itu dia akan berpindah tempat dan akhirnya dia mundur teratur pindah ke tempat lain apalagi yang namanya narkoba itu sangat licin dengan gaya peredarannya sangat luar biasa karena itu dia mempunyai karakter inovatif tiada henti itulah liciknya bandar narkoba itu saya juga mantan bandar narkoba di saat saya pasir Runa Merah pindah lagi pindah lagi tapi di antara semua titik-titik itu kalau sudah di edukasikan kita berpikir lagi waduh disana sudah pada tahu nih daerahnya sudah pada masyarakatnya tahu tentang bahaya narkoba akhirnya minggir dengan sendirinya makanya saya sangat mendukung bundaya Pak Ustaz Agus dengan Aba ini mesosialisakan mesosialisakan kampanye aktor tentang bahaya narkoba oke jadi itu bandar bandar juga pasir waduh waduh ada pemikiran gitu oke ada pemikiran gitu bang terima kasih banyak waktunya bang salam stop narkoba salam stop narkoba oke mengikuti sosialisasi bersinar di tingkat kelurahan bagi kami sih ini sangat baik tapi imprestasinya ke masyarakat sudah sejauh apa nih selaku organisasi selaku organisasi adakah dilibatkan teman-teman kita seperti organisasi pelang oleh pihak BNN ataupun pemerintah kota baik ini soal narasi bang kegiatannya berjalan tapi tidak dinarasikan dengan kampanye yang besar-besaran ini akan senyap saya berharap anggaran yang dihulirkan untuk pencegahan terhadap peredaran penyalahgunaan narkoba ini secara masif tidak ada cara lain selain kita kampanye door to door dari pintu ke pintu dari orang tua ke orang tua RTRB dikumpulkan di kelurahan agar waspada saya tahu saya paham bahwa peredaran narkoba tidak bisa dicium dideteksi tetapi kalau kampanye yang masih bergelombang mereka seperti tsunami masuk ke perkampungan kalau kitanya kewaspadaan dinik kita bentengi keluarga rumah tangga RTRW ini bisa kita lawan makanya saya berterima kasih kepada wali kota Cilgon mudah-mudahan ke depan anggaran untuk pencegahan terhadap narkoba mewujudkan Cilgon bersinar ini masih juga tetapi jangan sampai kegiatannya redup kita aja yang tidak punya anggaran kita berjuang keras untuk mengkampanyekan secara masif entah dari manapun saya yakin pasti ada jalan dukungan dari orang-orang yang masih punya nurani karena saya ingin saya keluarga saya tidak jadi korban narkoba bang maka caranya kita harus berbuat inilah yang kami mampu sebagai ormas perkumpulan anti-narkotika karena kita juga dapat trik dapat ilmu dari ketua umum peredaran gelap narkoba itu akan menghindar apabila ada kerumunan kampanye menolak wah ini tidak aman buat peredaran nah oleh karena itu saya berharap dan mengimbau kepada seluruh kita semua kampanye kan dari rumah ke rumah stop narkoba bila perlu nanti satu rumah satu stiker oke bahwa rumah yang sudah bersinar bersih dari narkoba kita tempelin atau tongkrongan tongkrongan kita buat sepanduk besar apabila anda mencurigai adanya peredaran gelap narkoba atau praktik-praktik narkoba lapor ke call center kepolisian call center PNN call center pemerintah agar apa masyarakat yang awam untuk lapor ini dengan mudah melalui jaringan komunikasi yang nanti akan kita sosialisasikan bertudur mau danya kepada semua masyarakat karena kami perang tidak hanya seremonial bang kita ingin terus bukan hanya kampanye tahunan menjelang duduk di sebuah kursi tapi kita ingin kampanye continue sepanduknya hilang atau ada yang nyopot ada rusak kita pasang lagi jadi kita memproduksi sepanduk yang tentu kita sudah bekerjasama dengan kepolisian koordinasi sepanduk itu nanti terverifikasi oke disetujui kita akan pasang di seluruh sudut kota yang mungkin tidak terlihat ada perlawanannya kita pasang bahwa disini ada relawan apa istilahnya relawan yang siap memerangi narkoba oke pertanyaan saya mungkin bung belum menjawab penuh siap apakah sejauh ini teman-teman kita dari perang ada upaya digandeng oleh pemerintah kota Cilegon melibatkan kampanye ini ketung tadi sudah sampaikan bahwa Cilegon termasuk aktif kita juga pernah jadi narasumber di kelurahan kota bumi saat itu lurahnya sahabat saya dari sekjen KNPI dulu Bung Muhriji jadi ketung yang jadi narasumber oke nah saya berharap 43 kelurahan di samping menggandeng BNN juga gandeng kami Ormas untuk apa untuk menjadi bagian daripada kepanjangan tangan masyarakat bahwa banyak Ormas Ormas kelompok-kelompok masyarakat yang ternyata masih konsisten untuk melakukan perlawanan terhadap narkoba jadi konsistensi inilah yang akan kami kampanye bahwa kami masyarakat kota Cilegon seluruh lapisan menolak dan menjadikan narkoba musuh bersama oke luar biasa oke dari sisi agama toko agama Abah tentunya tadi Abah sudah belajar di lapas guru mengajar di sana tentunya miris Abah melihat jumlah kasus atau penghuni di sana di lapas sana 75% itu dari kasus narkoba biaya anggaran kampanye ini tidak sedikit Abah ke masyarakat tepat sasarannya ke sekolah ataupun di tingkat kenurahan dari sisi toko agama layak dan pantaskah pemerintah melibatkan teman-teman kita yang bergerak di bidang untuk memberantas penerangguna narkoba silahkan Abah layak dan pantas sekali oke mudah-mudahan Pak Wali Kota Cilegon Bapak Haji Heldi Agustian SHMH menyaksikan dan mendengar karena sangat layak dan pantas sekali didukung oleh pemerintah karena kita perang untuk menyelamatkan generasi-generasi muda Kota Cilegon kalau generasi muda Cilegon rusak tidak ada penerus wali kota jadi kalau Abah bertanya pantaskah layakkah pemerintah Kota Cilegon mendukung atau mengganteng perang sangat layak dan pantas oke oke Pak Agust seraku Ketua Panitia dan juga memiliki yayasan rumah sedekah adakah kegiatan selama ini mengarah terkait untuk hal-hal penyeluhan dan untuk penerugunaan narkoba baik terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Ketua yang dimana ini sudah bukan hari ini sudah lama kita melaksanakan dan menjalankan hal-hal tersebut oke di yayasan rumah sedekah kalau untuk di yayasan rumah sedekah kita sendiri memang kami ketika adanya kepedulian kemanusiaan dari situlah kenapa kita selalu menanamkan kepedulian kemanusiaan jadi semua hal-hal kemanusiaan itu salah satunya ini oke bagian dari situ terlibat oke luar biasa sahabat Lugas TV tentunya nanti saya minta closing statement dari masing-masing narasumber pertanyaan saya yang berikutnya mungkin dijawab satu-satu terkait tema bincang kita saat ini apa peran serta masyarakat terhadap generasi bagi bahaya narkoba bagi generasi muda mungkin apa yang pertama apa nih abah harapan kepada masyarakat nih terkait tema kita ini supaya seperti apa silahkan baik sahabat Lugas TV yang diberkahi Allah kami mengutip dari Syair Bang Haji Romairama inti ini support untuk para pengguna narkoba dulu aku suka padamu dulu aku memang suka dulu aku gila padamu dulu aku memang gila sekarang tak 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 aku tak mau tak mau tak sekarang tak sudi aku tak sudi tak jadi intinya bagi mereka pengguna narkoba dulu kami suka narkoba dulu kami gila narkoba tapi sekarang tak lagi tak lagi tak lagi tak silahkan mengapal diri lagu itu gitu ya disarankan seperti itu lagu itu dipahami disarankan oh masya Allah maknanya luar biasa lagu itu lagu itu jadi wirid rutin para korbo narkoba silahkan baik saya perang bukan siapa-siapa tanpa dukungan semua pihak alhamdulillah perusahaan beberapa dan juga pemerintah kita sudah dengan aparat penegak hukum sudah koordinasi di dukung penuh dan bahkan dengan pengurus pawon yang di car free day juga di dukung untuk berkegiatan disana mengkampanyekan bahaya narkoba dan dengan pihak sekolah juga kita akan terus berkoordinasi disnet band selaku bandnya Pertuni juga sudah bicara dan mendukung artinya mereka mereka saja yang punya keterbatasan mau mendukung kalau kami bukan siapa-siapa tidak mungkin kami memberantas narkoba secara sendirian mari kita bergandeng tangan untuk kampanye ini terus menggelinding di tengah-tengah masyarakat kampanye tidak boleh henti tidak boleh ada priorisasi kampanye tiap hari kita kampanye kita duduk di warung kopi ketemu siapapun pastikan jangan pakai narkoba oke luar biasa di keluarga kita sambil di meja makan pastikan anak-anak kita tidak pakai narkoba dengan siapapun di kantor dimanapun kita kampanye ke narkoba dan apabila ada indikasi sudah masuk itu narkoba konfirmasi kepada aparat kepolisian untuk ditindak peredarannya untuk diselamatkan korbannya oke karena sekali lagi korban adalah teman kami pengedar gembong adalah musuh kami Bung Dayat mungkin kampanye tidak ada masa tenang bagi ini ya kalau yang ini kan ada masa tenangnya kalau ini tidak ada masa tenang kita harus masih tapi disini mau saya sampaikan ketika ada keluarga lingkungan RT RW ketika melihat ada pergerakan mencurigakan tentunya kan kadang-kadang masyarakat ini agak takut nih kekepolisian boleh tidak melalui hubungan dari nomor WhatsApp daripada DDP Perang untuk dihubungi nanti pihak DDP Perang yang menghubungi langsung ke oke nomornya boleh kita memfasilitasi memfasilitasi bentuknya Pak Spanduk juga kita pasang karena kebetulan Kang Ustadz Agus ini selain juga panitia pengurus dia memang konsen di penyuluh di dalam hal-hal lain juga dia penyuluh rumah tangga dan sebagainya nah itu bisa masuk nanti ruangnya karena benteng pertahannya di keluarga dan Abah yang mempunyai keikhlasan dan ketulusan ini siap menerima keluh kesah apa yang diketahui oleh keluarga mungkin anaknya sudah kena mau lapor kemana khawatir malah meluas Abah Ali Mansa ini siap menjadi bapak angkat korban-korban nangkot 3 gitu oke gitu ya apa apa sudah melengkapi melengkapi cuman kalau saya secara pribadi dan dari Yayasan Cahaya Rumah Sdekah walaupun baru sedikit niat tapi sudah diaminin oleh Abah juga dan semoga ini kedepannya Cahaya Rumah Sdekah akan ada rumah singgah rumah singgah oke dan disitu mencoba seperti Abah juga jadi Abah tetap dengan secara tadi itu dengan cara agama dan sebagainya ada ambulan juga ya ya insya Allah juga ada rencana ambulan dan disitu kita kalau yang tadi yang dikatakan Pak Ketuda jelas baik gembong pengedar dan sebagainya adalah tetapi keluarga kita yang cara langsung tidak langsung coba kita rangkul jangan sampai minimalnya ada yang kasih lalu cicip oleh kita ngasih lagi cicip kita itu biasanya nantinya awal memang free gratis udah gratis udah ketagihan ketagihan nyongkel yang di rumahnya seribu dua ribu kalau udah masuk ke Candoran oke katakan itulah makanya insya Allah ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Bundayan memang ini yang utama faktor keluarga mari kita bersama-sama walaupun tadi itu sudah jelas musuh kita adalah bandar dan sebagainya tapi keluarga jangan jadi musuh dan juga saya terima kasih ya Pak yang dimana sudah mencoba niatkan baiknya itu ibadahnya itu selain pengajar dan sebagainya dan bahkan rumahnya siap ketika teman-teman kita memang benar seringkali ketika di stempel X-nya di masyarakat seringkali dikatakan musuh lagi tapi tidak pernah dirangkul tidak pernah diajak jadi musuh itu seringkali cobalah alangkah baiknya kita ajak silatrahmi rangkul jangan sampai terjadi lagi kembali lagi itu saja dari kami saya mengekalkan demi kemanusiaan siapapun kami tetap akan merangkul oke terima kasih sebelum menutupi Pak Blankon inti sehari kepedulian daripada bahaya narkoba bagi generasi muda termasuk Provinsi Banten sudah zona merah saya dapat informasi juga tokoh masyarakat Provinsi Banten Haji Embai yang juga akan mengibahkan sebidang tanah untuk bangunan rehab tentunya ini harus kita apresiasi supaya ini terjadi nanti terlaksana dan tentunya teman-teman dari tokoh masyarakat dari tokoh agama dari teman-teman dari perang akan aktif di sana dan juga kepada sebuah masyarakat lapisan paling bawah kita harus mengenal bagaimana pembetaan pembetaan yaitu dimana sih tempat-tempat diduga ada peredaran di sana mungkin kita bisa melihat rumah bedeng-bedeng yang banyak disitu juga kemungkinan tempat-tempat hiburan tentunya ini tugas daripada aparat kepolisian Banten juga tugas kita bersama sebagai menciptakan menghasilkan generasi ke depan generasi emas ya Abah kalau ibarat sekarang generasi emas untuk tahun 2045 terima kasih sekali lagi Abah aku minta singkat kluan sing statementnya singkat aja silahkan kluan sing statement narkoba musuh kita korbannya teman kita oke setiap ex-narkoba kami dari majelis Mahabah siap merangkul untuk tinggal di majelis kami begitu Bang oke singkat Bang war on drag nyatakan perang terhadap narkoba kami terus akan kampanye biar henti untuk melawan narkoba kami sangat miris apa yang terjadi zona merah ini bukan PR 1 2 tapi PR kita bersama mari kita bersama-sama memerangi narkotika walaupun sudah jelas gembong dan sebagainya adalah musuh tetapi yang jadi korban merupakan adalah keluarga kita dan jadikan selatrami kita kita raku dan kita selalu cintai mereka oke luar biasa sahabat lukas tv demikian yang bisa kami sampaikan nanti ditutup Pak Blankon terima kasih sekali lagi abang tetap semangat abang menjadi guru di lapas dan guru di tengah-tengah masyarakat juga ini abang ya semangat dimanapun anda berada sudah kita dengar dan simak salah sama diskusi di sore ini semoga semua menjadi pencerahan untuk kita semua disini Pak Blankon menangkap berapa benang merah gerbang pulau jawa kota cilgon ternyata jona merah narkoba 70% narapidana di lapas kota cilgon rata-rata kasus narkoba narkoba musuh kami tapi penggunanya teman kami dan yang terakhir narkoba bisa merusak mental anak-anak bangsa bahkan etika-etika baik yang sudah ada bisa dihancurkan dan yang lebih mengerikan peredaran narkoba bukan hanya di alam bebas sudah di dalam penjara pun terkadang narkoba bisa menerinat bagai angin untuk merusak manusia narkoba oh narkoba kami siap perang denganmu sampai kiamat sekalipun sampai jumpa di session ok ok selamat menikmati selamat menikmati